Hai Hai Minasang konnichiwa kembali dengan Ipong Time apa kabar semuanya O gengki desu ka Hai kita kembali lagi belajar JFT JFT basic ini part 24 dimana soal sebelumnya sudah di-upload ya Minasang ya kita bahas hari ini ada ya seperti biasa kosa kata dan kanji kemudian pola kalimat dan diikuti oleh ekspresi dan ungkapan ya Hai Oke langsung kita ke soal pertama Ichibang nikimashone Hai ini adalah gambar apa Minasang ya ini apar ya apar bahas banyak apakah poritanku rosoku atau shokaki yang manakah jawabannya Hai 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 Oke apar bahas jepangnya adalah eh shokaki ya pilihan ketiga minasang ya Hai alat pemadam kebakaran ya shokaki Yes ini kanjinya ada nih shokaki ya Hai kemudian ada rosoku ada yang tahu arti rosoku rosoku nandesuka rosoku Hai rosoku itu lilin ya Minasang lilin jadi ini bukan gambar lilin kemudian poritanku Hai poritanku itu jerrygen ya yang untuk mengisi air juga bisa kemudian untuk minyak ngisi minyak biasanya Hai itu poritanku jadi ini gambar shokaki apar atau alat pemadam kebakaran Hai kita ke soal nomor dua Nibang desu ne Hai ini adalah gambar apa Minasang ya gambar pecah ya Minasang Hai Ichibang susugimasu Nibang waremas atau sambang tsukemas Hai yang manakah untuk kata pecah Hai so desu ne pecah dalam bahasa jepang adalah ya pilihan kedua Minasang waremas ya waremas itu artinya pecah pecah kemudian ada susugimasu ya ini susugimasu sebenarnya eh apa namanya belum ada saya rasa di tapi nggak apa-apa ya susugimasu ini artinya membilas ya Minasang Hai kemudian sukemas sukemas ini artinya mencocol ya Hai jadi ini kata waremas ya itu pecah Hai tsugi sambang kita ke nomor tiga Hai so desu ne ini gambar bang atau beng Hai apakah ginko yubinkyoku atau kobang Hai korewa kantang desu ne ini masih muda ya Minasang Hai jawaban kata bang dalam bahasa bang adalah Hai so desu ginko desu ne Hai jadi pilihan pertama artinya bang yubinkyoku ada yang tahu arti yubinkyoku Hai hai so desu ne yubinkyokuwa kantor pos desu ne Hai Indonesia gode kantor pos desu Hai kemudian kobang ada yang tahu arti kobang Hai kobang itu pos polisi ya Minasang bukan kantor polisi tapi pos polisi ya Hai yang diperpatah jalan itu yang ada pos posnya itu namanya kobang desu Hai itu untuk nomor tiga kita lanjut ke nomor empat yombang desu Hai ini pilihan untuk warna ya Minasang bukan untuk kaosnya tapi untuk warnanya Ichibang ada Cairo Nibang Kiro sambang Gure Hai yang manakah jawaban untuk gambar warna kuning ya Hai Hai so desu ne kuning dalam bahasa bang adalah pilihan ke Yap kedua ya Minasang yaitu Kiro ya kemudian ya artinya kuning di atas ada Cairo ada yang tahu warna apa Cairo Hai Cairo itu coklat ya Minasang brown bahasa Inggrisnya coklat Ki Cairo kemudian Gure ini dari bahasa Inggris ya dari Grey tahu lah ya Gure itu warna ya abu-abu ya Minasang Gure desu jadi ini warnanya Kiro atau warna kuning Hai hai sugi kita ke soal nomor lima Gobang desu Hai nomor lima ini mengisi kata yang tepat gitu ya untuk kalimat tersebut Hai eruru wo nani-nani nak kereba narimaseng Hai Ichibang Mamorana kemudian Nibang Hanasana yo sambang ada Hai Rana Hai Hai itu so esnya jawabannya karena disini kata Ruru Minasang gitu ya Ruru itu itu artinya peraturan jadi kita pilihan yang pas untuk melengkapinya adalah so kosa kata nomor satu ya Mamor ini maaf ya sang di video yang tidak ada penjelasan itu saya salah meletakkan tanda benarnya ya jadi saya letakkan Hana sana ya harusnya Mamorana minasan sudah saya koreksi juga Hai jadi Mamorana nak kereba narimaseng karena Ruru ini adalah turan Mamoranai ini untuk bentuk harus ya nak kereba narimaseng dari kata Mamorimas jadi Mamorana kereba narimaseng artinya mentaatip atau mematuhi atau menjaga juga bisa peraturan gitu ya Hai nomor dua ada Hana sana ini berasal dari hanashimas nih hanashimas hanashimas itu artinya berbicara jadi nggak pas ya karena disini Ruru masa harus berbicara Ruru itu kurang pas ya Minasang Hai kemudian Hai rana dari kata Hai rimas artinya masuk gitu ya Ruru Hai ranake juga nggak masuk ya nggak cocok ya aturan masuk ya apanya yang masuk gitu ya Hai jadi jawabannya yang Mamorana kereba narimaseng Hai Oke lanjut ke soal nomor enam Roku Bang Nikimasu Hai Hai Riori ni shio ire sugite nani nani narimas Hai Ichibang ada kata suppaku Nibang nigate sambang soppaku Hai ini kata kunci ada kata shio sebenarnya minasang shio nih Riori ni shio ire sugite nani nani narimas Hai Hai ya eito desu nekotae wa karena disini ada kata shio ya shio ini artinya garam kalau nggak nggak tahu kata garam ya susah minasang ya shio itu garam jadi jawaban yang pas adalah kata nomor Hai sambang ya yaitu soppai ya soppai itu artinya asin minasangnya jadi Riori ni shio ire sugite gitu ya soppaku narimas jadi eh memasukkan berlebihan atau sugimas itu kan sesuatu yang berlebihan jadi memasukkan garamnya berlebihan ke masakan sehingga rasanya menjadi asin soppaku narimas Hai Nigaku dari kata nigai ini artinya pahit minasang jadi nggak cocok karena garam tidak pahit kemudian supaku ini artinya asem minasang Hai jadi mungkin banyak ketukar ya antara soppai dengan supai supai itu asem jadi kalau asem nggak shio mungkin disini remong atau apa yang membuat asam ya selain lemon ya raimu misalnya jeruk nipis gitu ya Hai karena disini shio jadi jawabannya yang asin ya soppaku narimas Hai Oke itu untuk soal nomor enam kita lanjut soal nomor tujuh nana bang desu Hai naifu to nani-nani de suteki yu tabemas Hai ichi bang foku ni bang den takku sambang Doraiba hai 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 so desu ne ano disini ada kata suteki yu tabemas kemudian ada naifu ya ini berarti kan yang ditanyakan alat mas a makan ya minasang jadi jawaban yang pas adalah nomor hai ichi bang desu ne yaitu foku foku artinya adalah garpu jadi naifu to foku de suteki yu tabemas saya makan stik ya stik ya stik daging minasang stik dengan garpu dan pisau gitu ya naifu to foku de suteki yu tabemas eh dentaku nggak cocok ya karena dentaku itu artinya adalah kalkulator Hai aneh ya makan dengan kalkulator kemudian Doraiba Hai ada yang tahu arti Doraiba Hai so desu ne Doraiba itu artinya obeng ya ini juga nggak cocok ya makan pakai obeng ya Hai jadi jawabannya foku desu Hai itu dia untuk soal nomor tujuh lanjut nomor delapan Hachibang desu ne Hai Hachibang itu kanji ya berikut setelah soal kotoba biasanya dilanjut dengan soal kanji minasang ya Hai Oke kanji apakah ini bacanya minasang watashi wa nani nani ryuriga tote mosuki desu ada amai karai nigai Hai kanji apakah ini Hai Hai so desu ne itu adalah kanji untuk kata karai minasang itu kanji karai ya artinya pedas gitu ya kanji karai diingat ya Watashi wa karai ryuriga tote mosuki desu berarti saya sangat suka masakan pedas Hai amai itu manis kanjinya seperti ini minasang amai ya kanji rasa penting juga ya kanji kanji rasa bisa saja keluar di JFT amai manis kemudian nigai kanjinya juga ada ya yaitu yang seperti ini kanji nigai artinya pahit ya Hai jadi ini kanji bacanya karai desu Hai sugi kyubang desu kita ke nomor sembilan Hai nani nani tomodachi to fuji sang ni noborimashita Hai kanji kanji apakah ini bacanya sensu sensu atau sensu Hai tori desu ka kotae wa hai oke untuk ini kanji ini ini mirip-mirip ya hati-hati minasang ini pengecoh dua-duanya ya satu yang jawabannya yang sebenarnya yaitu yang sensu yaitu pilihan ketiga ya sensu artinya minggu lalu jadi kanji ini ini bacanya sensu bukan sensu kurang u atau sensu ini pakai su salah ya jadi yang ini sensu desu Hai boleh kita artikan sensu tomodachi to fuji sang ni noborimashita jadi noborimas ini mendaki ya saya mendaki gunung Fuji bersama teman minggu lalu ya sensu itu artinya minggu lalu Hai itu ya untuk kanji sensu senju lanjut jubang kita ke nomor sepuluh Hai Hai nomor sepuluh ya kanji apakah itu bacanya Hai hawa suteki na boshio nani nani kuremashita Hai adakah kate okutte atau sukutte Hai kanji apakah ini hai 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 oke itu adalah kanji bacanya Hai pilihan ke dua ya yaitu okutte minasang ya Hai ini bacanya okutte dari kata okurimas artinya mengirim ya okurimas jadi hawa suteki na boshio okutte kuremashita jadi ibu mengirimkan saya gitu ya boshi topi yang suteki yang bagus gitu ya Hai ini kanji okurimas artinya mengirim ya okutte bentuk T nya Hai Ichibang kanji kate ini saya ambil dari yang kaimas ya kate artinya membeli ini kanjinya kate enggak cocok ya minasang ini bukan kate kemudian sukutte ini kanji yang sukutte seperti ini artinya membuat dari kata sukutte kanji seperti ini ya Hai ingat juga ya minasang oboite kudasai Hai oke nomor sepuluh selesai lanjut kita nomor sebelas Jujibang ni ikimas ne Hai masih baca kanji sugi no natsu yasumi wa inakae naninaniru tsumori desu Hai ada kaeru modoru hashiru Hai yang manakah jawabannya berikutnya Hai hai oke ini adalah kanji bacanya Ichibang minasang Hai yaitu kairu artinya apa kairu artinya adalah pulang ya jadi ini kanji kairu Hai yang tengah modoru ini kanji seperti ini artinya kembali modoru bisa juga diartikan pulang modoru ya kembali atau pulang juga bisa ini kanjinya modoru Hai kemudian hashiru artinya berlari kanjinya seperti ini minasang ya hashiru hashirimas ini kanjinya Hai jadi ini kanji kaeru artinya pulang Hai hai oke lanjut soal berikutnya Junibang des Hai nah ini mengisi kanji agak susah ya minasang babekyu no nani nani wa mo dekimashita me babekyu no nani nani wa mo dekimashita apakah pilihan satu atau dua atau tiga minasang Kanggai teku tasai silahkan dipikirkan hai hai ya ini jawabannya adalah yang nomor satu ya minasang Ichibang nah Ichibang itu adalah kanji jumbi jumbi ya jumbi artinya persiapan jadi babekyu no jumbi wa mo dekimashita jadi persiapan barbequenya pesta barbeku gitu minasang bakar-bakar persiapan barbequenya mo dekimashita sudah siap atau sudah selesai gitu ya jadi tinggal acaranya gitu ya hai eh nomor dua ini kanji cumong ya cumong itu artinya pesan jadi nggak cocok ya babekyu no cumong wa mo dekimashita cumong itu nggak bisa nggak pakai dekimashita ya cumong oh shimashita misalnya gitu ya kemudian babekyu cumong apanya di cumong nggak jelas juga minasang ya hai kemudian ini kanji ketiga itu kanji keikeng ya keikeng tuh artinya pengalaman minasang jadi paling nggak cocok ini babekyu no keikeng wa mo dekimashita maksudnya pengalaman barbequenya itu nggak jelas apa ya nggak ada ya harimaseng jadi jawabannya yang jumbi artinya persiapan hai itu dia untuk nomor 12 ya nah coto muzikashi mondai desune agak susah ya hai sugi juusambang masih sama mengisi kanji hai shimamade naninanide ikemasu yo hai shimamade naninanide ikemasu yo hai ichi bang ni bang atau sambang minasang jawabannya hai musikashi desune hai oke jawabannya ada di nomor sambang desune nomor tiga ya sambang anu korewa desune anu kanji kapal minasang yaitu fune desune kenapa kita pilih fune karena lihat shimamade fune de ikemasu yo ya bisa pergi ikemasu dari kata ikimas bentuk kemampuan bisa pergi menggunakan kapal laut kapal sampai ke pulau ya shimamade gitu ya jadi fune paling pas yang tengah itu kanji tsukwe minasang artinya meja nggak cocok ya pergi dengan meja kan nggak cocok ya tsukwe kemudian yang nomor satu itu kanji sora ya artinya langit ya jadi ini juga nggak cocok pergi dengan langit maksudnya apa gitu ya jadi yang paling pas ya fune ya shimamade fune de ikemasu yo gitu ya hai oke lanjut juu yombang kita ke soal 14 ya hai juu yombang hai masih sama mengisi kanji nagai jikang de nani nani shita kara tsukare mashta hai apakah ichibang ini bang sambang hai ini agak susah ya minasan hai ya jawabannya adalah nomor ya ichibang desune hai ichibang itu itu kanji unten minasan artinya mengendarai jadi maksudnya kalimat ini nagai jikang de unten shita kara karena mengendarai dengan waktu atau dalam waktu yang panjang yang nagai jikang tuh waktu yang panjang gitu ya lama gitu ya maksudnya sekare mashta jadi lelah gitu ya baik jadi jawabannya unten shita kara yoji ini nih bang kanji yoji urusan ya nagai jikang de yoji shita kara maksudnya ada urusan dalam waktu yang panjang jadi enggak jelas ya urusannya urusan apa terus nagai jikang dengan urusan tuh apa ya bukan nagai jikang ya ya ini aneh ya ada urusan dengan waktu yang panjang atau dengan urusan ya urusan enggak 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 disebutkan dengan waktu biasanya ya durasi waktu maksud saya lanjut ini kanji kinyu yang ketiga kinyu itu orangnya mengisi ya minasan ngisi formulir ngisi dokumen tuh kinyu shimasu gitu ya nah nagai jikang de ini kinyu shita kara sekare mashta disini kalau kita isi kinyu enggak jelas ya misi ngisi apa juga gitu ya kok bisa capek gitu ya jadi enggak cocok juga ya jadi yang paling pas kanjinya dan kosa katanya tentunya yaitu unten shita kara sekare mashta hai itu ya hai karena mengendarai kan pakai durasi ya berapa lama gitu kan ya kalau terlalu lama ya udah pasti sukare mas hai oke itu soal nomor 14 kita lanjut juga bang des soal nomor 15 nah sudah selesai kanji kita berikutnya ya ini adalah ekspresi dan bunpo sekaligus ya minasan hai koin rok kawa doko ni arimas ka titi 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 kemudian so desu ka hai ada pilihan satu coto wa karimasen pilihan dua keko desu pilihan tiga doko de mo i desu atau pilihan empat eh doko desu ka hai yang manakah jawabannya koin rok kawa doko ni arimas ka so desu ka hai ya oke jawaban yang paling masuk dan paling nyambung adalah pilihan nomor hai ichi bang desu ne yaitu coto wa karimasen koin rok kawa doko ni arimas ka coto wa karimasen so desu ka oh begitu ya gitu ya jadi ini bertanya tentang koin rok kak koin rok itu loker yang pakai koin minasan jadi penyimpanan barang tapi pakai koin baru bisa dibuka gitu ya gitu itu namanya koin roka oke artinya apa saya tidak tahu ya koin rok kawa doko ni arimas ka dimanakah koin loker loker koi ya temen jawabannya eh saya tidak tahu Oh gitu ya so desu ka Hai ini bang kenapa tidak cocok kek kode sinarnya cukup ya di sini nggak nyambung ya dia kan nanya koin loker mana di jawabnya cukup ya nggak nyambung ya kemudian doko demo i desu ya doko demo i desu artinya dimana saja eh dimana saja oke gitu atau bagus ya ini nggak nyambung juga ya minasan karena yang ditanya koin loker tapi jawabannya diku dimana aja boleh ini aneh ya oke lanjut yang eh doko desu ka ini malah kembali nanyak ya ini malah paling nggak cocok ya malah balik nanyak ya ya Hai jadi jawabannya coto wa karimasen yang paling pas Hai Ayo sugi juroku bang kita ke soal nomor enam belas komono mi aiko no mi se wa naini nah nyoku koin loker koi mas hai ya sui no ni atao ya sui no de atao ya su ku temu yasui keidou hai yang manaka jawabannya jonah maka jawabannya ko人 lokus ya yoku kokoh de kaimas Hai oke Nah ini jawabannya ya Minasang Ini jawaban ada di nomor So desne Nibang desne Hai Nibang Ya disini yang benar yang menggunakan ini Kan berasal dari kata yang sama ya Yasui ya Cuman ini pakai pola apa yang paling betul Yaitu pakai node Node artinya karena ya Minasang Jadi Yasui node karena murah Yang paling pas Oke kita artikan misalnya ya Koko no mise wa Toko ini Atau toko disini ini Yasui node karena murah Yoku kokode kaimas Jadi saya sering beli disini Karena alasan murah gitu ya Makanya yang paling cocok Yasui node Ya kemudian yang pilihan satu Yasui noni Noni ini artinya padahal Minasang Jadi Koko no mise wa Yasui noni Yoku kokode kaimas Padahal di toko ini murah Tapi saya sering beli disini Gak nyambung ya Justru karena murah Beli disitu Ini mungkin takai noni Mungkin pas ya Padahal tokonya mahal Tapi saya selalu berdisini Mungkin pas ya Noni ini harus berlawanan Minasang Terus Yasuku temo ini pada Meskipun murah ya Koko no mise wa Yasuku temo Meskipun di toko ini murah Yoku kokode kaimas Saya selalu beli disini Ya iya Nama murah ya Beli disitu Jadi bukan temo ini Juga sama dengan noni ya Jadi kalimat satu dan dua Harus kontras Atau hal yang berlawanan Kemudian Yasui kedo Ini kedo kan artinya Tetapi ya Murah Tetapi gitu kan ya Koko no mise wa Yasui kedo Toko ini murah sih Tapi saya beli disini Ya ini aneh juga ya Ini mirip-mirip ya Noni temo dan kedo Itu mirip-mirip Sesuatu yang harusnya Kalimat satu Dengan dua Itu berlawanan Atau kontras Gitu ya Jadi pilihannya Yasui no de Kenapa dia selalu beri disini Gitu ya Karena di toko situ murah Kan gitu jawabannya ya Hai Oke des Saya jawabkan ah Aman ya Minasang Aik kita lanjut Nomor 17 Oh ini penjelasannya ya Ini saya ulang lagi ya Untuk pengguna noni Node dan temo Gitu ya Pertama Untuk noni Ini rumusnya Bentuk biasa Gitu ya Atau futsuke Cuman hati-hati Untuk kata benda Dan sifat na Ini pakai na Muncul nanya minasang Na no ni Ya Artinya padahal Oke misalnya Contohnya yang saya buat Isho ken me Benkyo shita no ni Go kaku shimaseng Ini kanji Go kaku shimaseng Ya Padahal sudah belajar Sungguh-sungguh Ya isho ken me Ini artinya sungguh-sungguh Padahal sudah belajar Sungguh-sungguh Ya Go kaku shimaseng Tapi tidak lulus Nah maksud kontras tadi Adalah begini Jadi Kalau belajar sungguh-sungguh Kan idealnya ya Minimalnya kan Ada usaha Dan lulus Itu kan idealnya Yang diharapkan oleh Si pembicara Nah tapi hasilnya Berlawanan Nah ini maksud Penggunaan noni Ya Apa yang dilakukan Itu hasilnya Tidak sesuai Itu penggunaan noni Minasang Jadi futsuke ya Jadi futsuke ya Tapi hati-hati Untuk kata benda Pakai na Kata sifat na Ya jelas muncul na Oke nomor kedua Bentuknya itu node Tadi sudah saya jelaskan Sebelum node itu futsuke Tapi hati-hati juga Kata benda dan sifat na Nanya muncul Na node Gitu ya Sama dengan nano Nanya muncul Nasang Ini karena Menyasalkan alasan ya Contohnya ya Mainichi Mainichi Ini kanji mainichi Isogashi no de Ini kanji isogashi Mainichi isogashi no de Amari terebyo mimaseng Ya karena setiap hari sibuk Ya tidak begitu nonton TV Atau tidak terlalu nonton TV Atau jarang nonton TV Amari terebyo mimaseng Kenapa? Karena isogashi Itu ya penggunaan node Kemudian berikutnya Penggunaan T Tambah mo Minasang Sebelum Mo itu Kalau kata kerja Pakai T mo Bentuk T Kata kerja bentuk T Ditambah mo Begitu Kalau kata Kerja na Dan sifat i Na nya dibuang I nya dibuang Ganti kutemo Minasang Bisa juga gitu ya Jadi Tapi na nya dibuang Jadi I nya dibuang Jadi kutemo Kata sifat na Dan benda Jadi demo Ini hati-hati ya Yang artinya Meskipun Atau walaupun Jadi kata kerja na Dengan sifat i Itu kan sama ya Perubahan-perubahan Apapun dia sama Biasanya Jadi i nya jadi kutemo Ini bukan na nya Tapi i nya saja Minasang Jadi kutemo Kecoret na nya Contohnya misalnya Kurumawa Bengri demo Kenapa Bengri pakai demo Karena Bengri kata sifat Nah Kurumawa Bengri demo Meskipun mobil itu murah Kayi maseng Saya tidak Eh Bengri Praktis maksud saya Sorry Kurumawa Bengri demo Meskipun Mobil praktis Kayi maseng Saya tidak beli Gitu ya Nah ini juga sama ya Kontras ya Antara idealnya kan Kalau murah orang pada beli ya Tapi dia malah Tidak beli Minasang Itu gunanya Temo Atau kutemo Atau demo Ini penjelasannya Dari yang pola-pola tadi ya Kita lanjut ke Dajubu kan Dajubu Oke ya Kita lanjut ke Soal berikutnya Nomor 17 Kita lanjut ke Hai Oke Jawabannya ada di Nomor 4 Yaitu Kanarazu Kanarazu Ini artinya Harus Atau mesti Kalau kita artikan Misalnya Di soal ini Kino Kemarin Ea kongga Tsuita mama Desyo Tsuita mama Ini Menyala saja Atau masih menyala Atau dibiarkan menyala Apanya Ea kong AC-nya Kemarin Sonan Desuka Kata si Bio Gitu ya Swasurete Shimai Mashta Ini kan Jiwasurete Uduh saya lupa Atau kelupaan Tsugiwa Berikutnya Tsugiwa itu berikutnya Kanarazu Kesite Kudasai Harus Atau mesti Dimatikan ya Atau tolong Matikan Keshimas Ini keshite Dari keshimas Tsugiwa Kanarazu Kesite Kudasai Berikutnya Tolong Harus matikan ya Hai Bakarimashita Ya paham Maka jawabannya Kanarazu Minasang Karena Kanarazu Ada makna Harus Atau mestinya Ya Dari mana Tokuni Tokuni Ini artinya Khususnya Ini gak cocok ya Tsugiwa Tokuni Kesite Kudasai Berikutnya Khususnya matikan Ya gak masuk ya Hai Mochirong Mochirong Ini artinya kan Tentu ya Tsugiwa Mochirong Kesite Kudasai Mochirong Itu gak ketemu Tekudasai Biasanya Gak ketemu Bentuk Perintah Minasang Jadi aneh Nomor Dua juga Yato Ini artinya Akhirnya Akhirnya ini Yato Ini juga gak ketemu Kudasai Biasanya Gak ketemu Tekudasai Jadi aneh Kalau Yato Ketemu Tekudasai Jadi jawabannya Kanarazu Kanarazu Ini sering Ketemu Tekudasai Kemudian Nakiribanari Maseng Yang pola kalimat Harus Kemudian Mas saja Ketemu mas saja Juga bisa Kata biasa saja Itu juga bisa Jadi Kanarazu Yang paling tepat Jawaban untuk Nomor 17 Hai Oke Lanjut ke nomor 8 Kata biasa Kata biasa Nah ini berasal dari kata yang sama Yaitu Iremas Minasang Ada Iretemo Irenai De Iretcha Iretara Hai Yang manakah Jawaban yang benar Hai So Desne Ini jawabannya adalah Yang nomor Dua Minasang Yaitu Irenai De Nah Nanti saya jelaskan lebih detail Setelah ini Penggunaan Naide Artinya tanpa Memasukkan Karena ada kata Naide Jadi kita artikan Kohini Satu Iremasuka Apakah Memasukkan Gula Di kopi Kemudian Watashiwa Amai Noga Amari Sukijana Ikara Karena saya Tidak Terlalu suka Yang manis Manis Ini amai Saya minum Tanpa Memasukkan Gula Jadi jawabannya Kenapa Karena dia Ada alasan sebelumnya Ini Itu harus diperhatikan Jadi ada alasan Kemudian Dia melakukan Aksi apa Gitu kan Ini Iretemo Tadi sudah ya Bentuk Temo Ini meskipun Walaupun Meskipun Memasukkan Saya minum Ini Aneh ya Minasang Nggak nyambung Kemudian Irecha Irecha Ini artinya kan Iremas Memasukkan Irecha Itu belum ada Maknanya Kalau belum ketemu Kalimat Apa-apa Atau pola Apa-apa Apapun Dia nggak ada Artinya Minasang Irecha Irecha Ini dari kata Iremas Ini perubahannya Mirip bentuk T Gitu ya Kemudian Iretara Iretara Ini kan penggunaan Tara Artinya Seandainya Gitu ya Satu Iretara Nomimas Seandainya Saya memasukkan Gula Saya minum Ini Ya Aneh Gitu ya Tara Satu Iretara Nomimas Mungkin Betul ya Bisa saja Satu Iretara Nomimas Seandainya Masukkan Gula Saya minum Kalau Disininya Dia mengatakan Suka Manis Tapi disini kan Dia ngomong Nggak suka Manis Gitu ya Jadi Nggak bisa Kita pilih Jawaban Nomor Iretara Itu nggak Cocok Dengan Percakapannya Nggak cocok Mungkin Bentuknya Masih Bisa Tapi disini kan Harus Logis Sesuai Dengan Percakapan Yang ada Gitu ya Makanya Iretara Nggak bisa Juga Oke Ada penjelasannya Mungkin Ya Oke Ada penjelasannya Minasang Pertama Ini yang Naide Jadi Kata kerja Naide Ditambah D Kemudian Aksinya Berikutnya Apa Gitu ya Ini diartikan Tanpa Atau Apa ya Kita tuh Melakukan aksi Kedua Tanpa Diikuti Aksi pertama Minasang Polanya Seperti itu Ring Ini misalnya Ring Goa Kawao Mukanaide Tabemas Jadi aksi Keduanya Makan Aksi pertamanya Dia nggak Lakukan Yaitu apa Disini Kawai Kulit 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 Dari Ringgo Apel Mukanai Dari kata Mukimas Artinya Mengupas Jadi Ringgo Apel Kawau Mukanaide Tabemas Saya memakannya Tanpa Mengupas Kulitnya Jadi aksi Pertama Tidak Ketika Melakukan Aksi Kedua Jadi Memperjelas Kepada Lawan Bicara Bahwa Saya Makan Apel Tanpa Mengupas Kulitnya Mungkin Kebanyak Mengupas Tapi Saya Enggak Tidak Mengupas Kulitnya Sama Yang Tadi Tidak Minum Kopi Tanpa Memasukkan Gula Jadi Aksi Keduanya Minum Kopi Aksi Pertamanya Masukkan Gula Itu Nggak Dilakukan Karena Misalnya Asta Ini kan Jasta Asta Besok Sikeng Dakara Sikeng Hujian Sikeng Sikeng Dakara Terebyo Micadame Dayo Ini misalnya Ibu Ngomongkan Anak Terebyo Micadame Dayo Tidak Boleh Nonton TV Kenapa Karena Besok Ujian Jadi Cak Dame Baru Artinya Tidak Boleh Kalau Cak Saja Masih Belum Ada Artinya Minasang Kemudian Perubahan Bentuk Cak Bentar Saya Ada Di video-video saya Sebelumnya Perubahan Bentuk Cak Ini Persis Sama Dengan Bentuk T Minasang Jadi Nanti Kalau Dia Jadi T Jadinya Cak Kalau Jadi Nde Kan Ada Pola Bentuk T Yang Bunyi Jadi Nde Kayak Yomimas Yomimas Nomimas Jadi Nde Nde Itu Jadi Nja Ada Di video saya Lupa Video mana Saya Lupa Masukkan Disini Pula Nja Itu Pola Perubahan Cak Jadi Persis Dengan Bentuk T Bunyi T Saja Diganti Dengan C Atau Kalau Dia Nde Bunyi C Diganti Nja Itu Untuk Pola C Lanjut Berikutnya Tara Tara Ini Pola Pengandaian Kata kerja Bentuk Tara Ditambah Ra Ini Pengandaian Jadi Seandainya Kalau Atau Jika Boleh Diharkan Seperti Itu Kalau Saya Contohnya Amiga Fut Tara Turun Amiga Fut Seandainya Turun Hujan Atau Kalau Turun Hujan Saya Tidak Pergi Menonton Konser Gitu Ya Hai Ini Pola Tara Oke Itu Untuk Keterangan Tata Bahasa Atau Bunponya Kita Lanjut Ke Soal 19 Ya Hai Kita Ke Soal 19 Moshi Moshi Rangiku Sang Ima Doko Desuka Choto Michi Ini kanji Michi Minasang Choto Michi Ni Nani Nani Sukoshi Okuremas Ini kanji Okuremas So Desuka Daijoubu Desuka Hai Daijoubu Desu Eki Ni Tsui Tara Mata Renrak Shimasu Hai Ini Berasal Dari Kata Yang Sama Semuanya Mayoy Mas Cuman Bentuk Mana Yang Pas Untuk Melengkap Ini Apakah Bentuk Mayoy Bentuk Mayota Mayote Atau Mayogu Hai Do Desuka Minasang Yang Manakah Jawabannya Ya Jawabannya Adalah Yang Nomor Tiga Yaitu Mayote Ya Disini Jelas Juga Sudah Ada Koma Berarti Disitu Menyambung Jadi Bentuk T Itu Gunanya Adalah Untuk Menyambung Kata Kerja Jika Ada Masih Kata Kerja Berikutnya Tapi Disini Spesifik Artinya Adalah Karena Minasang Bisa Juga Untuk Menyebutkan Apa Penyebab Dari Suatu Peristiwa Itu Pakai T Nah Disini Itu Karenarnya Oke Kita Artikan Jadi Telatnya Kenapa Ini Bisa Terjadi Terlambat Kenapa Karena Penyebabnya Adalah Kesasar Jadi Disini Pola T Yang Betul Minasang So Deska Oh Gitu Ya Dajobu Deska Kamu Oke Oke Saja Dajobu Des Ya Gak Apa Kini Tsuitara Kalau Nanti Saya Tiba Di Stasiun Tsuitara Ini Dari Tsukimas Tiba Sampai Matarenrakusimas Nanti Saya Hubungi Kembali Jadi Jawabannya Yang Mayote Karena T T Sasar Mayoi Gak Cocok Ya Minasang Mayota Juga Tidak Kemudian Mayow Juga Tidak Pas Jadi Disini Bentuk T Karena Masih Nyambung Kalimatnya Itu yang Gampangnya Kalimatnya Masih Nyambung Plus Kalau Maknanya Menyebutkan Penyebab Dari Terjadinya Kegiatan Atau Peristiwa Lanjut Soal Nomor 20 Ini Jubang Agak Panjang Soal Nomor 20 Disini Ada Gakusei Dan Ada Sensei Tanaka Sensei Ima Yorosh Desuka Nantesuka Kino Supichi O Kaitan Desukedo Nihongo Chek Nani 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 Ii desu Yo Kore kara Yomimasu Ne Arigato Gozaimasu Ay Yamanaka Jawa Apakah Sureba Ii desu K Shite Itadake Masen Ka Shitarra Ii Desu K Shite Mo Ii Desu K Ay Yamanaka Jawa Banya Ay Ok Nah Jawaban Disini Lihat Disini Ada Ditulis Sengaja Gakusei Dan Sensei Supaya Untuk Klu Juga Sebenarnya Minasang Jawabannya Adalah Yang Nomor Dua Yaitu Shite Itadake Masenka T Ini kata kerja Betul T Ditambah Itadake Masenka Itu Sama Dengan T Kudasai Sebenarnya Kalimat Permohonan Atau Minta Tolong Kepada Seseorang Cuman Kalau Karena Disini Yang diminta Tolong Adalah Sopan Kalau Pake Tekudasai Harus Dicari Yang Lebih Sopan Dari Tekudasai Yaitu Shite Itadake Masenka Jadi Islannya Bentuk Sopan Dari Tekudasai Digunakan Kapan Ketika Minta Tolong Ke Orang Yang Tidak Kenal Atau Tidak Akrab Orang Yang Status Lebih Tinggi Dari Kita Seperti Sensei Kita Artikan Misalnya Disini Tanaka Sensei Guru Tanaka Imayorosh Sekarang Apakah Waktu Luang Maksudnya Atau Boleh Saya Ganggu Kenapa Kino Kemarin Supichio Kaitan Deskido Saya Menulis Speech Maksudnya Tekst Pidato Kemarin Nihongo Cekusite Itadake Masenka Bolehkah Dicek Bahas Jepangnya Atau Maukah Mengecek Bahas Jepangnya Atau Tolong Cekkan Bahas Jepangnya Ii Deskio Oh Boleh Gak Apa Kore Kara Yomimas Saya Saya Akan Baca Dari Sekarang Arigatou Gitu Ya Makanya Tek Tadake Masenka Yang Benar Karena Disitu Minta Tolong Ke Sensei Nomor Satu Ini kan Sureba Idesuka Pola Minta Pendapat Minta saran Nihongo Ceku Sureba Idesuka Ini Kalau Dari Jawabannya Idesio Minta Saran Siapa Yang Melakukan Disini Tapi Disini Kan Sudah Sensei Jelas Idesio Jadi Sensei Melakukan Jadi Kalau Sureba Idesuka Jawabannya Harusnya Memberi Saran Disini Saran Apa Gitu Gak Cocok Minasang Kemudian Tara Idesuka Ini sama Tara Idesuka Dengan Sureba Idesuka Pola Kalimat Minta Saran Atau Pendapat Minta Saran Gitu Jadi Gak Cocok Juga Temo Idesuka Ini Minta Izin Yang Artinya Boleh Kan Gitu Ya Ini Juga Gak Cocok Harusnya Kalau Boleh Apanya Yang Boleh Disini Disini Dari Kalimatnya Gak Nyambung Boleh Ngapain Itu Gak Jelas Makanya Yang Benar Yang Site Itadake Masengka Oke Kita Ini Ada Penjelasannya Satu-satu Saya Buat Minasang Dari Pola Pertama Yaitu Kata Kerja Ba Nanti Habis Ini Ada Perubahan Kata Kerja Ba Mungkin Bagi Minasang Yang Belum Belajar Nanti Habis Ini Ada Penjelasan Bentuk Ba Seperti Apa Perubahannya Ini Penjelasan Bun Punya Dulu Kata Kerja Bentuk Ba Ditambah Ideska Itu Sebenarnya Sama Dengan Yang Ini Tara Ideska Yaitu Meminta Saran Sebaiknya Cuman Bedanya Dengan Tara Ba Ideska Yang Ini Itu Biasanya Kita Minta Saran Tetapi Sesuatunya Yang Sudah Lazim Disitu Yang Sesuatu Yang Lazim Oke Contohnya Begini Ini Contohnya Kekongshiki 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 Ketika Pergi Ke Pesta Upacara Pernikahan Nanyo Mote Ikebai Desuka Nanyo Mote Mote Membawa Nanyo Mote Ikebai Desuka Sebaiknya Pergi Membawa Apa Nah Kekongshiki Itu kan Kalau Di suatu Daerah Dimana Kita Tinggal Atau Ya Itulah Dimanalah Itu kan Sudah Punya Apa Ya Semacam Kebiasaan Kalau di tempat ini Pesta Bawa Ini Nah Itu kan Sesuatu Yang memang Sudah Ada Aturannya Atau Kebiasaannya Nah Pada saat itu Saran yang kita gunakan Adalah Kalau kita minta saran Sebagainya pakai Baid Desuka Gitu Minasang Itu biasanya Lebih tepat Yang Baid Desuka Gitu ya Jadi bedanya Kalau Tara Tara ini bebas ya Mau ada aturan sebelumnya Mau enggak Pokoknya minta Mendapat Atau masukan Ya Tara Desuka Lebih luas Penggunaan Tara Desuka Daripada Baid Desuka Ya Walaupun dalam Kehidupan sehari-hari Keduanya Mirip-mirip Saja Saling Ketukar pun Tidak ada masalah Cuman Kalau di spesifik Memang Baid Desuka Memang Meminta saran Sesuatu Yang sudah ada Aturannya Atau ada Kebiasaannya Begitu ya Lanjut Nomor 2 Kata kerja Ini yang Tadi saya jelaskan Ini bentuk Sopan Atau bentuk Tene Dari Tolong Atau Dari Tegudasai Contohnya Kono kanji no yomi Katao Oshiete Itadakemasenka Gitu ya Kono kanji no yomi Katao Oshiete Itadakemasenka Tolong Beritahu Saya Cara Membacakan Ini Mungkin Minta tolongnya Ke sensei Atau Ke orang Yang tidak Kenal Kurang akrab Gitu ya Pake T Itadakemasenka Itu lebih Sopan Gitu ya Lanjut Nomor 3 Kata kerja Tara Desuka Ini bentuk Meminta saran Sama dengan Baid Desuka Tadi Cuman bedanya Sudah Saya jelaskan Tadi ya Ini lebih Umum ya Tara Desuka Minasang Jadi Kalo Bingung Bingung Yang Baid Desuka Ya Pake Tara Desuka Lebih Aman Ini kanji Atama Ini kanji Itai Jadi Ketika Kepala sakit Sebaiknya Minum Apa Ini kan Kepala sakit Dan Minum Obat Misalnya Ini kan Secara Orang Gak ada Aturan Jelasnya Maksudnya Apakah Sakit Kepala Minum Obat Apanya Gak ada Aturan Masing Orang Beda Sesuai Dengan Resep Dokter Beda Yang Dengan Acara Pernikahan Di daerah Tersebut Sudah Ada Kebiasaannya Bawa Apanya Jadi Itu Pake Ba Yang Pas Sedangkan Sakit Kepala Gak ada Aturan Atau Kebiasaan Tertentu Makanya Pake Tara Lebih Pas Ya Walaupun Kalo Ngomong Ketukar Tidak Ada Masalah Hai Kata kerja Bentuk T Tambah Mo Deska Ini Gampang Meminta Izin Artinya Boleh Misalnya Boru Pengo Karite Mo Deska Boleh Meminjam Penah Jadi Pola Kalimat Minta Izin Yaitu Kata kerja Bentuk T Ditambah Mo Deska Hai Oke Itu Dia Penjelasan Bunponya Lumayan Panjang Nah Ini Perubahan Bentuk Bas Seperti Ini Minas Minani Hunggo 2 Bab Berapa Saya lupa 3 4 1 3 3 Ya Hai Nah Untuk Bentuk Ba Tadi Yang Bentuk Namanya Bentuk Syarat Bentuk Ba Itu Bentuk Syarat Misalnya Kata kerja Satu Itu Bunyi Sebelum Masnya Dirubah Ke Bunyi E Kemudian Tambahkan Ba Masnya Dibuang Misalnya Disini Ada Kata Kiki Mas Kinya Ini Jadi K Yang Warna Ijo Saya Sudah Masnya Dibuang Ganti Ba Jadi Kiki Mas Mendengar Kike Ba Ya Kalau Diartikan Ba Ini Artinya Jika Tokalau Gitu Ya Sebenarnya Itu Cuman Kalau Ba Saja Ini Kalau Sepertinya Belum Ada Maknanya Minas Ya I Mas I Jadi E A Ba Iso G Mas G Tambah Ba Iso G Ba Das Mas Mengeluarkan Ini Iso G Mas Buru Buru Ini Mas Bertemu Isogi Mas Buru Das Mas Mengeluarkan Si Tambah Ba Dase Ba Tachi Mas Berdiri Tate Ba Ya Si Jadi Te Tate Ba Kemudian Furi Mas Ri Jadi Re Tambah Ba Fure Ba No Mi Mas Mi Jadi Me No Me Ba Itu Ya Untuk Kata kerja Satu Sedangkan Untuk Kata kerja Dua Ini Mas Diganti Re Bas Langsung Lebih Gampang Minas Tapi Mas Makan Jadi Cuaca Cerah Maksudnya Terang Mi Mas Mi Reba Karimas Meminjam Jadi Mi Kari Reba Suke Mas Mencocolkan Suke Reba Tome Mas Memberhentikan Jadi Tome Reba Imas Ada Jadi I Reba Jadi Mas Diganti Dengan Reba Itu Untuk Grup Kedua Sudah Jadi Bentuk Ba Ini Namanya Untuk Kata kerja Ketiga Seperti Biasa Kimas Jadi Kureba Shimas Jadi Sureba Hai Itu Diamina Sang Untuk Perubahan Kata kerja Bentuk Ba Hai Barangkali Ada yang Lupa Atau Baru Dengar Oke Lanjut Kita Ke soal Berikutnya Nomor 21 Sotsugyo No Kimono Nani Nani Desune Jibun De Kaung Desuka Soudesune Kau Hito Mo Imas Kido Rentaru Mo Dekimas Yo Soudesuka E San Wa Sotsugyo No Toki Jibun De Kaung Desuka Hai Kau Tsumori Desu Ya Disini Dari kata yang sama Takai Apakah Yang cocok yang mana Apakah Takaiso Atau Takaso Takai Kedo Takai Yang Yang manakah Jawabannya Hai Ya So Desune Ini Sebenarnya Saya kurang Menambahkan Keterangan Di atasnya Harusnya Ini Ada Misalnya Pembicaraan Sedang terjadi Dimananya Lebih pas Ini jawabannya Yang Takaso 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 Mereka Mereka melihat Baju kimono Terus Atau orang pakai kimono Pada saat wisuda Terus Si E bilang Sotsugyo No kimono Takaso Desne Jadi Baju kimono Yang orang-orang pakai Pada saat wisuda Dia lihat Itu kayaknya Mahal ya Karena mungkin Bentuknya Mewah Jadi pakai Yang Takaso Kelihatannya Mahal Terus Dia penasaran Dia nanya Sama temannya Apakah itu Beli sendiri Maksudnya Begitu So Desne Binya bilang Ya Gimana ya Katanya Ada juga Yang membeli Kau Hito Tapi Kedo Rental Bisa juga Rental Si kimono Tadi So Desuka Gitu Kalau Si E Sorry Ini bukan E Harusnya Si B Sang Wa Sorry Ini Maksigai Mashta Harusnya Disini B Karena Nanya Ke B Harusnya B Sang Sotsugyo No Toki B Ketika Kamu Nanti Wisuda Kamu Beli Sendiri Rencananya Beli Sumori Itu Rencananya Jadi Itu Baming Atau Kondisinya Seperti itu Jadi Mereka Melihat Orang Sedang Wisuda Senior Siap Terus Si E Ibaratnya Orang Asing Yang Tidak Tau Wisuda Di Jepang Baju Kimono Seperti Apa Jadi Dia Melihat Terus Menduga Ini Takasu Artinya Menduga Dari Pandangan Atau Dari Menglihatan Menggunakan Sodes I I Hilang Kata Sifat I Langsung Di Sodes Yang Pertama Ini Yang I Tetap Ada Ini Artinya Kabarnya Atau Kelihatannya Nah Ini Sebenarnya Mungkin Ada yang Bingung Ini Bisa Bisa Saja Disini Karena Saya Tidak Menambahkan Keterangan Harusnya Ini Bisa Saja Takai Sodes Dia Dengar Dari Orang Berarti Minasang Saya Dengar Dengar Kabarnya Baju Kimono Itu Mahal Apakah Mereka Beli Sendiri Itu Bisa Saja Disini Maka Tadi Saya Bilang Salah Tapi Sebenarnya Maksud Saya Yang Ingin Takasuin Yang Ingin Muncul Jadi Bedanya Adalah Yang Kalau Pakai I Ini Artinya Kabarnya Kalau Atau Katanya Juga Bisa Sama Saja Yang I Hilang Ini Artinya Kelihatannya Jadi Lihat Langsung Penampilannya Terus Dia Menduga Itu Pakai Yang So Des Yang I Dibuang Gitu Minasan Jadi Ini Memang Agak Sedikit Salah Saya Buat Soalnya Harusnya Ada Keterangan Sebelumnya Takai Kedo Tapi Mahal Ini Harusnya Ada Keterangan Sebelumnya Sehingga Dia Ada Kedo Disini Tiba Tiba Kedo Aneh Kan Artinya Tetapi Kemudian Takai Ini Ada N N Itu Gunanya Harusnya Untuk Menyatakan Salah Satunya Menyatakan Alasan Atau Menyatakan Kondisi Yang Sebenarnya Biasanya Ada Pertanyaan Sebelumnya Ini Tiba Tiba Takai Des Itu Aneh Minasan Sosugyo No Kimono Takai Des Biasanya Digunakan Untuk Kalaupun Gak Ada Pertanyaan Sebelumnya Setelah Ang Des Biasanya Kalau Misalnya Dia Berada Di Percakapan Pertama Menggunakan Ang Des Pertanyaan Berikutnya Itu Biasanya Nani Apa Ya Minta Saran Ya Disini Gak Ada Makanya Pakai Ang Des Aneh Minasan Tiba Tiba Langsung Pakai Ang Des Tanpa Ada Percakapan Sebelumnya Yang Menanyakan Ke Dia Tiba Tiba Ang Des Agak Aneh Minasan Jadi Gak Cocok Makanya Ini Harusnya Yang Takasso Oke Lanjut 21 E22 Nomor Nijun Nibang Des Ryomeng Ini kanji Ryomeng Ryomeng Loh Ini Ada Astai Ini Ada Ada Furigananya Disini Belum Saya Hapus Ini kanji Ryomeng Ini Cara Bacanya Disini Ini Double Saya Tulis Ryomeng Kopi Shita Toki Wa Dou Surabai Desuka Ini Keluar Minta Sarat Yang Ba Tadi Minasan Karena Memfotokopikan Sudah Ada Aturannya Sudah Jelas Makanya Dia Pake Bay Desuka Ryomeng Kopi Shita Toki Wa Dou Surabai Desuka Kono Botan O Nani Nani To Dekimasu Yo Wakarimashita Arigatouzaimasu Jawabannya Apakah Osu Oshite Oshimasu Atau Osanai Hai Dou Desuka Ya Oke Jawabannya Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Susah Yaitu Nomor Satu Osu Nah Osu Itu kan Artinya Menekan Jadi Disini Polanya Ada To Ini kan Pola Kalimat Yang Menyata Ini dia Kata Kerja Sebelum To Itu Harus Bentuk Kamus Ini Artinya Kalau Jadi Suatu Aksi Dimana Hasilnya Itu Nyata Bukan Nyata Hasilnya Itu Pasti Makanya Banyak Digunakan Untuk Mesin Mesin Biasanya Atau Alat Alat Yang Hasilnya Itu Pasti Kalau Kita Apa Misalnya Ini Ya Kalau Disini Kan Oke Saya Artikan Ya Pada Saat Ingin Memfotocopy Dua Sisi Dua Sisi Bagaimana Sebaiknya Kalau Menekan Tombol Ini Bisa Loh Terima Kasih Gitu Ya Makanya Dia Pakai To Karena Mesin Itu Banyak Pakai To Gitu Ya Karena Kita Pencet Tombol On Ya Akan Berfungsi Layaknya Mesin Itu Gitu Kan Makanya Dia Pakai To Kalau Mesin Fungsi Fungsi Mesin Kebanyakan Pakai To Minasong Ya Itu Dia Kemudian OCT Gak Cocok Ya Karena Disitu Kebutuhannya To Itu Jadi Harus Bentuk Kamus Gitu Ya Oshimas Juga Secara Bentuk Udah Gak Pas Osanai Juga Secara Bentuk Gak Pas Sebenarnya Kalau Di Minani Honggo Atau Irodori Ya Kalau Gak Salah Itu Masih Bentuk Kamus Yang Gunakan Dengan To Sebenarnya Bentuk Nay Juga Bisa Pakai To Ya Cuman Kalau Disini Kita Paksa Pakai To Gak Nyambung Dengan Kata Dekimas Aneh Minasang Jadi Gak Cocok Juga Kita Pakai Osanai Jadi Yang Pas Pakai Yang Bentuk Kamus Yaitu Osuto Aik Itu Dia Ya Aik Lanjut Soal Nomor 23 Niju Sambang Des Hai Shio Iritemoi Desuka Nani Nani Bia Blablabla Wakarimashita Kata Gitu Ya Hai Domo Sumimaseng Totemo Shopai Desne Atau Shio Totte Kudasai Mada Iritcha Dame Desyo Yang Manakah Jawabannya Minasang Hai Desne Ini Jawabannya Adalah Yang Nomor Empat Terakhir Tadi Sudah Saya Jelaskan Di atas Tadi Yaitu Penggunaan Chadame Itu kan Artinya Dilarang Atau Tidak Boleh Jadi Nah Ini Pola Kalimatnya Bolehkah Memasukkan Garam Kemudian Belum Boleh Dimasukkan Ya Mungkin Belum Saatnya Masak Misalnya Atau Makan Sesuatu Yang Garam Nanti Dimasukkan Jadi Ini Belum Boleh Tunggu Dulu Nanti Maksudnya Seperti Itu Kalau Yang Pertama Ini Tolong Ambilkan Garam Ini Secara Balasan Balasannya Tidak Cocok Bolehkah Memasukkan Garam Kemudian Tolong Ambilkan Garam Ini Aneh Terus Sangat Asin Ini Baru Minta Izin Memasukkan Tiba-tiba Sangat Asin Ini Juga Aneh Kemudian Domo Sumimaseng Ini Artinya Maaf Disini Tidak Ada Orang Melakukan Kesalahan Disini Dia Minta Izin Jawabannya Domo Sumimaseng Yang paling Pas Yang paling Mungkin Belum Boleh Masukkan Oke Paham Gitu Katanya Jadi Tidak Cocok Ini Hyogeng Itu Harus Mencocokkan Antara Balasan Respon Respon AB Itu Harus Dicocokkan Jadi Di Express Atau Hyogeng Itu Tidak Menanyakan Bunpos Mata Tapi Responnya Nyambung Gak Seperti Itu Lanjut Nijuyombang Soal Nomor 24 Gita Ga Nani Nani Hito Sagashiterun Deskedo Sagashiterun Deska Gita Deska Ini Maaf ya Soal Yang Tidak Ada Penjelasan Saya Tulis Ego Disini Masih Sorry Harusnya Ngikut Gita Minasang Sumimaseng Deshita Gita Deska Sagashiterun Arigatou Gozaimasu Yoroshiku Onegaishimasu Nah Ini Jawabannya Yang mana Apakah Hiku Hite Hikeru Atau Hikimasu Mirip Ini Berasal dari Kata yang sama Yaitu Hikimasu Hai Oke Desne Hai Eko Taewa Desne Jawabannya Ada Di Yaitu Pilihan Hai Tiga Minasang Yaitu Hikeru Ya Hikeru Itu Dari kata Hikimasu Juga Cuman Dia Bentuk Kemampuan Atau Kanoke Gitu Ya Silahkan Di video Saya Ada Bentuk Kanoke Sendiri Sudah Terpisah Saya Jelaskan Di Beberapa Waktu Lalu Jadi Hikemas Itu Atau Hikeru Itu Bentuk Kanoke Ya Artinya Bisa Bermain Kenapa Jawabannya Kanoke Karena Lihat Disini Partikelnya Gak Kanoke Itu Kalau Ada Benda Atau Objek Dia Partikelnya Gak Bukan O Ya Nah Ini Jelas Partikelnya Gak Jadi Gita 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 Hiker Hito Orang Yang Bisa Bermain Gitar Ya Kenapa Saya Sedang Mencarinya Roo Gita Des Kalau Gitar Saya Mencoba Mencari Terima kasih Yorushiko Nengashimas Mohon Bantuannya Jadi Kenapa Gak Hiku Ya Disini Partikelnya Gak Kalau Partikelnya O Hiku Bener Kemudian Kalau Partikelnya O Juga Hikimas Hikimas Gak Bisa Karena Disini Ada Kata Hito Dimana Ini Adalah Kata Benda Jadi Sebelum Kata Benda Jika Yang Kosong Disini Adalah Yang Dicari Adalah Kata Kerja Bentuk T Dan Bentuk Mas T Gak Mungkin Harus Dicari Yang Futsuke Bentuk Biasa Nah Disini Hiku Dan Hikeru Ini Dua Dunya Futsuke Cuman Karena Disini Partil Gak Berarti Futsuke Yang Tepat Yang Bentuk Kemampuan Yaitu Hikeru Gitu Ya Jangan Kalau O Baru Cocok Yang Hiku Ya Kan Hikeru Gak Cocok Karena Partikelnya O Ini Partikelnya Gak Khusus Untuk Kan Oke Yaitu Hikeru Jadi Gita Hikeru Hito Orang Yang Bisa Bermain Gitar Saya Mencari Orang Yang Bisa Main Gitar Atau Sedang Merekrut Orang Yang Bisa Main Gitar Gitar Itu Jawaban Nomor 24 Lanjut Soal Nomor 25 Lumayan Panjang Konshu Minnade Kamp Kamp Ni Ikimasu Tiara San Mo Isshu Ni Iki Masen Ka Ii Desne Itsu Desuka Rai Su No Doyobi Ii Desuka Dajjob Desyo Ini Baru Balas Nya Apaya Ini Bik Hyogen Ya Minasan Dame Desne Atau Sugoku Tanosh Desu Yo Jaha Ikimashou Atau Hitori De Ikimashu Hai Ya Jawabannya Adalah Yang Nomor Hai Nomor Tiga Ya Minasan Ya Jak Ikimashou Aparnya Kalau begitu Ayo Pergi Nah Kita Kalau Kita Artikan Begini Kan Ya Konshu Minggu Ini Minade Semuanya Kampu Ni Ikimas Akan Pergi Camping Kampu Itu Camping Tiara Sang Mau Ishon Ikimas Senka Apakah Tiara Juga Mau Pergi Bareng I Desne Si Tiaranya Bilang Bagus Ya It Tsudesuka Kapan Rais No Doyobi Sabtu Minggu Depan Apakah Bisa Dajobu Des Yo Bisa Berarti Ya Nah Si E Karena Disini Bisa Maka Respon Ja Ikimashou Kalau Gitu Ayo Kita Pergi Ya Perginya Bukan Hari Itu Juga Tapi Nunggu Tiaranya Sudah Oke Pergi Tiba Tiba Hitoride Ikimas Ya Gak Nyambung Ya Kemudian Sugoku Tanosh Desio Sangat Menyenangkan Ini belum Pergi Sebenarnya Kenapa Dia bilang Sangat Menyenangkan Respon Dari Dajobu Desio Itu Gak Cocok Orang Bilang Kamu Bisa Ya Aku Bisa Sugoku Tanosh Desio Sangat Menarik Menyenangkan Ini kan Belum Pergi Jadi Gak Akan Tahu Itu Tanosh Sene Gak Bisa Ya Gak Tidak Boleh Disini Tidak Bisa Sebenarnya Ini Gak Cocok Karena Disini Dia Memastikan Bisa Atau Enggak Kemudian Sibinya Bilang Dajobu Desi Dajobu Desi Bisa Minasang Kok Malah Gak Bisa Ini Aneh Berarti Gak Dengar Si E Ngomong Apa Ini Harusnya Berarti Karena Sibinya Ngomong Dajobu Desi Berarti E Harus Merespon Yang Sepakat Juga Minasang Kan Gitu Makanya Disini Yang Jai Masho Itu Yang Paling Pas Gitu Ya Hai Dajobu Lanjut Nomor 26 Nijuro Bang Terakhir Minasang Say Go Desu Hai Simasang Ya Kalau Saya Menjelaskan Terlalu Cepat Ya Mungkin Bukan Gitu Sukiyaki Dou Desuka Choto Amakute Ini Kanji Amai Minasang Choto Amakute Oishi Desu Yukata Desu Ne Mou Sukoshi Dou Desu Da Jau Bu Nani Nani Desu Ichibari Itadakimasu Nibang Onaka Gak Mou Ippai Atau Yusambang Sukiyaki Amari Suki Janai Atau Yombang Kore Karatabemas Ayah Kore Karatabemas Ini Paling Gak Cocok Ya Disini Ada Desu Soalnya Ya Ini Saya Juga Salah Harus Desu Jangan Ada Disini Ya Aish Jawabannya Ada Di Nomor B Atau Tengah Nomor Dua Onakagam Ippai Desu Apa Artinya Onakagam Ippai Perutnya Sudah Kenyang Atau Sudah Kenyang Gitu Ya Kan Ini Mereka Makan Sukiyaki Kemudian Enanya Dodeska Bagaimana Gitu Ya Sedikit Manis Dan Enak Gitu Berarti Dia Suka Yang Manis Yukata Desu Kata Si Ewa Bagus 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 Gitu Bagaimana Kalau Makan Sedikit Lagi Itu Artinya Bagaimana Kalau Sedikit Lagi Makan Gitu Dajobu Dajobu Kalau Menawarkan Terus Lawannya Ngomong Dajobu Ini Berarti Nolak Minasang Gitu Ya Kalau Menawarkan Beda Yang Dengan Tadi Yang Tadi Mengajak Terus Ditanya Apakah Oke Terus Dia Menawarkan Dodeska Atau Makan Sekali Lagi Ya Kalau Dia Bilang Dajobu Berarti Itu Artinya Menolak Minasang Jadi Dajobu Ini Bisa Sesuai Konteks Kalau Dia Memastikan Kamu Oke Gak Apa Terus Dia Bilang Dajobu Berarti Oke Tapi Kalau Menawarkan Kamu Makan Lagi Kamu Ayo Pergi Bareng Kamu Makan Ini Saya Antar Dia Bilang Dajobu Artinya Nolak Minasang Jadi Disini Nolak Kenapa Nolak Untuk Makan Lagi Karena Perutnya Sudah Kenyang Gitu Ya Kemudian Itadakimas Ini Gak Cocok Kalau Disini Hai Baru Itadakimas Karena Berarti Dia Menerima Tawaran Yang Makan Lagi Tadi Harus Disini Dikata Hai Minasang Itadakimas Gitu Ya Karena Disini Dajobu Kanji Dajobu Kanji Ini Harus Dinget Dajobu Berarti Dia Menolak Terus Yang Terakhir Yang Tiga Sukiyaki Amari Sukijanai Saya Tidak Terlalu Suka Ini Sebenarnya Dengan Dajobunya Cocok Karena Nolak Tapi Alasannya Tidak Cocok Karena Disini Dia Bila Tiba-tiba Alasan Tidak Maunya Tidak Terlalu Suka Sukiyaki Ini Tidak Cocok Terus Korekaratabemas Ini Sama Dengan Itadakimas Harusnya Berarti Menerima Harusnya Hai Des Itadakimas Korekaratabemas Berarti Harus Ada Hai Minimal Supaya Menandakan Dia Menerima Tawaran Untuk Makan Lagi Begitu Kenapa Alasannya Onaka Gaipai Karena Disini Ada Kata Dajobu Berarti Dia Menolak Tawaran Untuk Makan Lagi Gitu Hai Oke Minas Itadakimas Saya Nikmati Kemudian Sukiyaki Amaris Kijanai Saya Tidak Terlalu Suka Sukiyaki Kemudian Terakhir Korekaratabemas Akan Makan Dari Sekarang Ya Itu Artinya Minasang Hai Oke Wari Mas Minas Ya Maaf Ya Kalau Terlalu Cepat Mungkin Penjelasan Jadi Akhir Akhir Ini Saya Kadang Gak Sadar Kalau Ngomong Cepat Atau Enggak Minas Kalau Ada Mau Tanyakan Silahkan Di Kolom Komentar Saja Hai Insya Allah Saya Balas Atau Saya Respon Oke Tetap Semangat Yang Mau Ngejar JFT Mudah-mudahan Di Periode Ini Minasang Bisa Lulus Semuanya Terus Semangat Belajar Supaya Bisa Lulus Lancar Ujiannya Kita Sama-sama Berdoa Selalu Menyaksikan Nippong Time Di Video Ini Terutama 24 Mudah-mudahan Bisa Membantu Minasang Semuanya Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Hai Jam Mata